Oke teman-teman yang selanjutnya adalah ini ya ini yang paling subur teman-teman ini durian bawor ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada Baik di dunia timur, barat, utara, selatan, barat, daya dan juga atas ataupun bawah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrobin alamin Selanjutnya salawat serta salam semoga salawat tercurah keadilan kita perintah kita ke Nabi Agung Muhammad SAW Yang selalu kita nantikan sahabatnya pertolongannya di dini wal akhirah Allahumma amin Allahumma salli wa salli mali syaitina Muhammad wa ala syaitina Muhammad Oke teman-teman agak beberapa lama saya tidak mengupload sebuah video ya teman-teman Karena sesuatu dan lain hal Tentunya teman-teman saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat Amin Allahumma amin Oke kali ini saya akan mengupdate tanaman-tanaman durian saya yang ada di sekeliling rumah Semoga nanti bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semuanya Bahwa pohon durian itu bukan hanya ditanam Tetapi harus juga dirawat di pupuk dan juga supaya tidak terkena hama Nah itu perlu penanganan yang serius Mari ikuti video dari Haryuna Syaitirjo Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya Oke teman-teman Anda bisa lihat disini Ini pun sering saya buat ya teman-teman Pohon durian ini Ini dekat juga dengan rumah Tetapi ini tiga ya Bawah itu juga kakinya tiga Ya disana Dan kebetulan cabangnya juga tiga Dan ini sudah Mendingan ya Sudah terkena matahari langsung dan juga bagus Perkembangannya Oke Dan ada di dalam planter bag Ini adalah musangking ya teman-teman Ini musangking dan juga duri hitam Saya gabungkan menjadi satu Ini pun sudah pernah masuk dalam Video saya ya teman-teman Dalam planter bag Sekiranya ada teman-teman yang membutuhkan Bisa dibinang ya Oke Ini juga duri hitam Nah Oke selanjutnya kita akan Tengok sebelah sana Ini duri hitam juga teman-teman Tapi ini agak-agak kurus ya teman-teman Karena kemarin Terlalu banyak Terkena Apa namanya Kutu daun ya teman-teman Kutu daun Oke lanjutkan Planter bag Ataupun poly bag ya Tapi poly bagnya Nampaknya sudah tidak Bagus lagi ya Dan ini adalah Bawar teman-teman Dan kebetulan Pohon bawar saya ini Macam kayak kena penyakit Nah Saya mengupload video itu Bukan hanya yang bagus-bagus Tetapi yang tidak bagus juga Saya upload Ya Intinya apa Intinya buat kita pelajaran Buat pelajaran kita semuanya Bahwa Nah Ini daunnya kurang sehat Teman-teman Anda bisa lihat Sampai atas pun seperti ini teman-teman Nah ini butuh penanganan Secara serius Karena memang Rumputannya ini memang Saking banyaknya di bawah Nah ini Seperti ini bentuknya teman-teman Kasian sebetulnya teman-teman ya Oke lanjut Ini adalah Dore hitam Karena dulu terlalu redup Ini ada Pohon singkong yang tinggi Maka mengakibatkan Ini kurang sinar mataharinya Termasuk pohon durian yang ini sebelah Ini adalah musangking Memang ini jaraknya dekat ya teman-teman Karena Waktu itu saya cuma nanam Punggi Ataupun biji Terus saya bikin Saya sambung Nah Ini tempat sambungannya disini Nah ini adalah Musangking teman-teman Oke Dulu pernah mau saya bikin lagi Atasnya mau bikin Dore hitam Tetapi tidak Jadi Oke lanjut ke sebelah Teman-teman Yang selanjutnya adalah Ini ya Ini yang paling subur Teman-teman Ini Durian bawor ya teman-teman Waktu itu Sudah pernah saya ceritakan juga Bahwa ini adalah Tuan durian yang Buat praktek Waktu itu Tuan durian yang besar Sudah kelihatan Tangket aninnya ya Ini saya potong Terus terubus Terus itu saya sambung Sambung-sambung Dan atasnya saya kasih Bawor Teman-teman Pondurian bawor Ini Sudah sekitar 6 meter Atau 7 meter ya Pun atas sudah pernah Saya potong Supaya Batang bawah itu lebih Cepat besar Dan disini Saya menggunakan Pupuk Pondang Disana ada Pupuk kandang Saya taruh bagur Karung Terus Secara berkala Saya kasih mutiara Satu Beradaannya seperti ini Tapi yang menjadi Persoalan adalah Kenapa Di musim seperti ini Ada Macam dalnya Agak-agak Kayak terbakar Ini sudah Barang tentu Mengganggu Pertumbuhan Tapi kita harus Tahu bagaimana Penanganannya Mengadar itu Kita tetap harus Belajar Belajar Memang Di bawahnya Banyak rumputan Yang harusnya Bersih Tetapi Yang kita takutkan Adalah Ketika Pohon durian Di bawahnya Terlalu bersih Dan ketika Air hujan Deras sekali Maka Tanah ini Akan Turun ke bawah Karena tempatnya Di Pergunungan Atau di Perbukitan Sehingga air Mengalir ke bawah Itu akan Lebih cepat Ketika Tidak ada Rumputan Di bawahnya Oke Di sebelah sana Ada Diritan Diritan Dan bawahnya Adalah Dan ini Adalah Semula Pohon yang Sudah besar Saya potong Dan terubus Akhirnya Saya Top working Sisip Saya sisip Itu Jadinya Seperti itu Ada Tiga pohon Di sini Satu Dua Dan juga Tiga Tempat Tempat Saya lihat Di sana Ada Pohon durian Musangking Ini saya Tanam Dengan Polybag Plainter bag Saya taruh Jadi Perkembangannya Akan lebih cepat Dengan Pohon durian Yang Kita Top working Kita sambung Sisipkan Kenapa Berdekatan Dengan Pohon Manggis Karena Karena Saking Senangnya Saya Nanam Terus Kekurangan Lahan Maka Saya Tanam Di antara Pohon Manggis Dan Pohon Manggis Saya kasih Durian Nah Suatu saat Kalau Pohon Durian Musangking Ini Besar Kita Bisa Potong Pohon 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 Kayak Manggis Ataupun Singkong Ataupun Pohon Yang lainnya Boleh Dipotong Karena Kalau Langsung Gundul Tentunya Akan Mengibatkan Longsor Ketika Hujan Lebat Tanah Akan Hanyut Ke Bawah Sana Teman Teman Oke Teman Teman Kiranya Mungkin Cukup Seperti Ini Dulu Saja Apa Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Anda Semuanya Dan Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Bahan Pelajaran Buat Kita Semuanya Agar Kita Senantiasa Bersemangat Di Dalam Kita Mengolah Sebuah Pohon Turian Ataupun Kebun Kita Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Kita Oke Teman Teman Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Komen Agar Hari Indonesia Terejo Bersang Mangat Untuk Membuat Konten Buat Anda Semuanya Sekian Hanya Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya